Rans Lusantara Football Club sampai saat ini masih anteng sama sekali belum memberikan tanda-tanda akan menyambut pemain baru baik lokal maupun asing. Padahal Rans Lusantara sendiri melepas hampir semua pemainnya sejak mengakhiri Liga 1 musim 2022-2023 di posisi paling akhir. Meskipun masih rumor, berikut ini adalah pemain-pemain asing yang kabarnya diincar The Prestige Phoenix. Nomor 1. Kenshiro Daniels Finis di posisi terakhir pada Liga 1 musim lalu, Rans Lusantara kini tak tanggung-tanggung dikabarkan tengah berusaha menggayat pemain kelahiran Amerika Serikat. Meskipun lahiran Amerika Serikat, pemain asing ini berkewarga negara An Filipina dan pernah menjadi bagian dari timnas Filipina. Pemain tersebut saat ini aktif bermain di Liga Kasta teratas di Thailand membela klub Sukhot Hai Football Club. Namun peluang Rans Nusantara merekerut pemain bernama Kenshiro Daniels ini terbuka lebar lantaran kontraknya bersama Sukhot Hai Football Club akan habis pada 31 Mei 2023 mendatang. Pada musim lalu, Kenshiro Daniels yang menempati posisi middle forward berhasil menyumbang 3 gol dan 3 asis dari total 14 pertandingan bersama Sukhot Hai Football Club. Kenshiro Daniels juga terbukti gacor saat bermain bersama timnas Filipina yang mana ia mencetak 4 gol dari total 34 pertandingan. Meski sudah berusia tidak terlalu muda yakni 28 tahun, Rans Nusantara dapat membeli pemain berskil tinggi ini dengan harga yang terjangkau yakni 3,48 miliar rupiah. Selama berkarir sebagai pesepak bola profesional, Kenshiro Daniels produktif mencetak gol dan asis di setiap klub yang ia ikuti. Nomor 2 Willy Barbosa Rans Nusantara Football Club Center dikabarkan akan memboyong pemain kelahiran berhasil, Willy Barbosa. Saat ini, Willy Barbosa masih bermain untuk klub Rumania, Uta Arad. Melirik dari transfer market, gelandang serang berusia 29 tahun itu memiliki statistik yang cukup menjanjikan. Pemain yang memiliki market value sebesar 8,69 miliar rupiah itu bergabung bersama Uta Arad pada musim lalu. Pada laga Superliga 2022-2023, Willy Barbosa mencatatakan 8 permainan dan 204 menit bermain. Laga terakhir yang dilakoninya bersama Uta Arad yakni Superliga Relegation Group. Dalam laga tersebut, ia mencatatakan 3 pertandingan dengan 64 menit bermain. Sebelum bergabung dengan Uta Arad, Willy Barbosa juga sudah melanglang buwana di sejumlah klub dan laga-laga besar. Menarik dinantikan, akankan Willy Barbosa benar-benar akan menjadi amunisi baru Rans Nusantara Football Club? Nomor 3 Junki Koike Rumor yang berhembus di akun-akun gosip sepak bola. Rans Nusantara Football Club sedang mendekati seorang right winger alias pemain sayap kanan asal Jepang yang ternyata pernah menjuarai Liga Champions AFC musim 2006. 2007 bersama Urawa Red Diamonds Jika rumor ini memang benar akan terjadi, apakah Rans Nusantara Football Club rela melepas Mitsuru Maruoka yang saat ini mengisi posisi gelandang tengah di The Prestige Phoenix? Seperti yang diketahui, Mitsuru Maruoka tampil cukup impresif dalam 34 pertandingan pada Liga satu musim lalu, ia berhasil mencetak 7 gol dan 4 asis. Diketahui, pemain yang rumornya diincar oleh Rans Nusantara Football Club saat ini yakni Junki Koike aktif bermain di J2 Leg yang merupakan Liga Divisi Kedua di Jepang bersama Tokyo Vardy. Pada musim 2022, Junki Koike mencetak 3 gol dan 2 asis dari total 29 pertandingan. Secara usia, Junki Koike lebih tua ketimbang Mitsuru Maruoka. Junki Koike saat ini sudah berusia 35 tahun sedangkan Mitsuru Maruoka baru berusia 27 tahun. Namun dari segi harga, Junki Koike jauh lebih murah ketimbang Mitsuru Maruoka. Junki Koike harga pasarnya saat ini berada di angka 1,74 miliar rupiah, sementara itu Mitsuru Maruoka dihargai 3,48 miliar rupiah. Melihat performa keduanya yang tak terlalu berbeda jauh dari segi keuangan klub, Rans Nusantara Football Club akan lebih diuntungkan jika merekrut Junki Koike untuk menggeser posisi Mitsuru Maruoka. Nomor 4 Petrik Nonato Pemain asing yang saat ini dilirik oleh Rans Nusantara Football Club adalah Petrik Nonato yang bermain di kasta teratas Liga di Albania bersama klub KF Erseni. Berasal dari Brazil, pemain setinggi 1,87 meter ini memiliki statistik yang impresif. Di musim lalu, ia berhasil mencetak 10 gol dan 3 asist hanya dalam 28 pertandingan. Jika melihat kondisi Rans Nusantara Football Club saat ini, kemungkinan besar makan Konate lah yang akan tergeser dari posisinya. Dilihat dari segi usia, Petrik Nonato jelas lebih muda 6 tahun dibandingkan makan Konate yang kini berusia 31 tahun. Kemudian dari segi statistik, Petrik Nonato memiliki catatan yang lebih unggul. Makan Konate diketahui mencatatkan 8 gol dan 3 asist saja dalam 33 pertandingan di Liga 1 selama musim lalu. Akan menarik melihat Rans Nusantara Football Club merekrut pemain muda asal Brazil tersebut yang berpotensi jadi ujung tombak, bahkan pemain bintang The Prestige Phoenix. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.